Apa pendapatmu tentang pendidikan anak di masa pandemi COVID-19 ini? Sudah cukup? Sudah jelas? Kalau gitu kita bisa mulai, pertanyaannya bisa langsung dijawab 30 detik dari sekarang. Terima kasih untuk pertanyaannya. Menurut saya, pendidikan di masa pandemi memiliki efek positif dan juga negatif. Salah satu positifnya adalah kita menjaga kesehatan untuk anak-anak dan juga seluruh orang di Indonesia. Terutama anak-anak karena anak-anak terbiasa dengan berinteraksi dengan sesamanya dan kurang memperhatikan kesehatan. Namun efek negatifnya adalah mental anak karena mereka kurang bergaul dengan teman-temannya secara nyata. 5 detik. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.